Oke apa kabar semuanya ketemu lagi sama gue Glensin dari Symfonia Music kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar audio biasa lah hari Sabtu jam 8 malam biasanya jatahnya audio untuk ngobrol-ngobrol seputar audio portable apa aja tentang audio nah hari ini kita beruntung banget karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama foundernya basic atau basic Indonesia yaitu Bro Anton Tani miharja ya Oke nih apa jadi Bro kita langsung aja mulai dulu ya kita mulai ngomong-ngomong katanya gua dengar gosip-gosip bakalan ada giveaway ya ada ada giveaway Oke mantap buat teman-teman yang yang nonton Bro dan sis siap-siap ya temen-temen ya ya buat kita audio ya stay tune selalu di sini Oke Bro Bro Anton sebelum kita mulai pasti teman-teman yang nonton teman-teman audio bro dan sis kemudian apa music lover pasti bakalan pengen tahunnya sebenarnya latar belakang lu itu apa sih lu apa-apa memang orang audio kah atau lu memang orang pebisnis kah mungkin lu bisa cerita sedikit nggak apa latar belakang lu bro eh latar belakang mulai ini ya mulai basic kali tadi nah dari ini aja dari pendidikan lu sebenarnya pendidikan lu apa sih Oh dulu kuliah saya elektro Oh elektro ya kalau audio emang orangtua orangtua emang jual elektronik kan Oh jadi memang latar belakangnya ada dari dari elektronik juga sebenarnya jaman dulu tapi kan apa umpian jaman dulu itu mpli-mpli yang gede dulu Oh ada mansa atau apa ti jaman dulu kan lebih ke audio rumah ya Oh gitu jadi ada toko kayak gitu dulu ya sebelumnya ya orangtua itu orangtua emang udah elektronik terus ya dulu lagi muda juga ya sama lah umpian juga mungkin dulu senang audio mobil cari ya karena audio main car audio ya kalau audio portable nya sendiri itu dulu mulainya lagi ini ya lagi rame-rame dulu jaman jaman dulu kan kita MP3 MP4 kan enggak ada kan ya zaman dulu itu jarang banget jarang sih di lagu akan itu CD player ah baru mulai-mulai rame MP3 MP4 player itu nah itu kan dulu kita biar MP3 Wah gila alat sekecil ini tuh bisa ratusan lagu Nah itu angkatan-angkatan saya itu mencengangkan jaman dulu kan jaman kaset jaman CD itu ya lu pas mulai main di karaoke itu pas apa pas kuliah lu kuliah elektro kan ah cuman itu hobi aja sih nggak sampai jualan gitu Oh jadi tapi ada hubungannya sama kuliah lu enggak eh iya ada harusnya ada harusnya ada kalau dulu lagi kuliah saya pertamanya ini jaman kuliah dulu apa ya biasalah kalau lagi dulu kuliah pilih-pilih lagu temen-temen kan temen-temen pilih-pilih lagu kita kan dulu CD writer duk kan masih jarak banget kan orang bisa ada CD copy itu kan lah itu temen-temen pilih-pilih lagu pilih-pilih lagu gitu udah gitu kan orangtua Oh janganlah ini apa eh bajakan lupa bolehlah panjang banget terus kita ada sisa saya ada sisa CD kosong gitu kan ada sisa CD kosong terus ditaruh di toko papa nah ditaruh di toko papa saya sambil kuliah juga juga kan sambil kuliah yaitu sama orangtua lah jadi ini belajar dagang aja nih saya kasih nih satu jaman dulu apa satu etalase nih barang kamu satu counter gitu satu counter gitu bukan counter ya satu fitrin kali ya itu kan masih toko papa kan dulu kan kecil lagi jadi ini satu lemari ini punya barang kamu disitulah mulai mulai jualan jadi sebenernya dulu jualannya pertamanya belum aksesoris dulu dulu pertamanya sedikosong dulu jualannya jadi main disitu dulu awal-awalnya tapi memang orangtua udah punya ini ya udah punya apa toko elektronik amplifier gitu ya ah toko mp3 play jaman dulu kan terus jaman VCD gitu kan ya 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 udah disitu nah terus eh kapan lu berarti memang dari kecil udah tertarik sama audio berarti lu ya secara nggak langsung ya tertarik tertarik ya karena orangtua ya orangtua ya gara-gara itu mp3 player terus saya inget dulu pertama nyobain earphone itu merenggak tau merenggak ANN belum-belum gua nggak pernah denger tuh ANN ada ANN 100 itu saya coba oh gitu kok apanya suaranya bisa bagus ya itu dari situ waktu dulu tuh mp3 player masih di mp3 player ya di mp3 player ya dulu handphone kan masih terus dari situ eh teruskan rame mp3 mp3 terus saya mulai beli itu mp3 eh mulai belajar beli itu dulu tau mp3 cube ya 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 yang itu ya yang kaya itu kita beli saya beli itu dari Singapura tuh berpain dulu hmm 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 1500 dari situ dari situ nah nah kita beli di cube terus kan cube 1 cube 2 terus ada new cube nah nah pas ada temen itu temen ngajak jadi temen itu dia sebenarnya pabrik itu dia pas laptop temen gue beli mesin ke Cina ke Udah ya ikutlah kesana terus lihat-lihat disitu kita lihat-lihat sempat jalan-jalan itu ada earphone gitu apa ini kayak gini laku nih ya laku bisa jual nggak cobain terus ya udah kita bikin dulu itu itu pertama bikin earphone itu merek Kagan atau dulu mungkin tahu enggak ada-ada dulu Kagan megabast itu itu sebelum-sebelum basic ya sebelum lu basic terus Oh sebelumnya gini sebelum Kagan itu si dulu kan saya jadi jualan cube jualan itu kan banyak yang nanya ada earphonenya aja enggak Oh ada ini aja nggak ada earphonenya aja enggak terus earphone saya nanyakan ke prinsipanya kan di Singapura kan ini saya mau mau ini earphone aja bisa nggak ya terus ada dia jadi eh ya persamaan dari situ yang dulu ada makanya kita bisa dibikin itu cuma ada di Indonesia aja ah ah yo terus juga udahan udah gitu bikin keigen terus dan juga udahan itu terakhir kan tapi masih banyak nih YouTube YouTube ya udah lah bikin bikin merek apa ya bikin merek apa dulu saya paten yang udah jadi itu basic Oke dari segitu tadinya ceritanya ceritanya lu bisa ngepatenin basic dari mana kok bisa tiba-tiba dipatenin basic itu sebenarnya merek tas laptop Oh ya eh yang sama barang temen lo itu yang bawa ke Cina itu ah ya saya bikin di dia oke ya saya bikin di atas laptop pakai basic pakai brand pakai merek brand basic buat punya lu gitu sebuah brand lu ah ya itu sebenarnya itu patent ini juga salah sebetulnya saya itu sebetulnya patentnya itu patent kelas 9 kan udah tas laptop itu bukan kelas 9 itu aksesoris komputer earphone ya udah ya udah kita ada pakai dia udah bikin basic bikin sih ya udah mulailah yaitu pertama yang keigen itu kan dia udah lah emang emang udah nggak diterusin lagi ya udah bisa bikin ya udah bikin restri basic ya datang akhirnya lu bikin brand basic akhirnya ya jadi kebenaran lah semuanya juga jadi enggak ada rencana Oh mau bikin ini nggak ada berat mengalir aja ya itu tahun berapa Bro dua reka ya 2010 kayaknya ya Oh kalau kalau earcube itu mungkin 2009 ya 2009 sih lalu pertama kali eh bikin brand basic kapan lagi-lalu itu 2007 itu ya lagi rame-rame nya laptop Oh lagi rame-rame nya jauh sebelumnya ya lagi rame-rame nya netbook kan bikin patent butuh dua tahun kan iya 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 ya lagi rame-rame nya netbook itu ya bikin tas laptop hmm akhirnya mulai masuk ke audio 2000 berapa 2010-2011 jadinya audio ya tuh antara 2010-2011 lah dulu Oh bikinnya yang iseng doang kan dulu yang satu item satu item terus juga di Singapura tutup ya udah ini ircube-nya apa ya udah jadi saya bikin produk basic juga itu yang ege ege 12 itu ah ya 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 jadi brand pertamanya basic untuk audio itu eb12 i8-28 oh ya ya kan dulu saya udah bikin basic i8-8 tapi sih sih masih ada oh kalau bikin lagi irbat kan kanibal kan oke jadi begitu ya terus berkembangnya akhirnya jadi banyak-banyak line-up bagaimana mana ceritanya bro berkembangnya ya ikut itu komunitas itu yang di Facebook itu kembangnya kan banyak orang oh ini apa kasih masukan bikin ini bikin itu terus dulu kan lagi rame rame apa ya dulu Prodi itu Jimbon ya 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 terus ya ada dulu dulu terus sebatas Oh ini lagi rame apa ya udah jadi brand basic oke terus dari ya dari komunitas lah kebanyakan mereka banyak kasih masukan dengan ini pengen ini ya saya banyak belajar juga lah dari sana kalau nggak salah kalau nggak salah dulu tahun sekitar tahun 2014 mungkin 2015 ada brand basic apa ada line up basic namanya PL 11 ya bener nggak sih PL tipe PL kalau basic yang awal-awalnya apa itu IE88 terus ada IE yang kedua itu ada yang warna merah itu IE 99 oh yes 99 yes nah HD terus habis itu eb-12 kelihatan i599 HD ini discontinue terus ada 12 nah terus yang i770 itu yang zaman dulu yang Jimbon itu oke oke Prodi Prodi ah bikin i7 i770 sama IE oh i770 nggak pakai mic i775 pakai mic terus habis itu semuanya semua line up nya itu mainnya di kans gitu di IEM gitu irbat lu pernah bikin ini kayak player gitu-gitu ah player dulu pernah player pertama bikin itu cuma kayaknya pada nggak tahu P10 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 MP3 player jadi jaman jaman dulu lagi MP3 player kan semua suaranya semuanya semua kebanyakan ya saya bikin yang MP3 player yang MP3 player di sama irbat Oh ya Sorry berarti sebelum eb-12 itu ada namanya S10 yang MP3 player itu MP3 player ya earphone-nya S10 dulu namanya Cuma itu mungkin nggak pada tahulah belum itu bukannya yang ketika item kecil segini terus tipis itu bukan situ itu yang M90 Oh itu yang 90 kayaknya 20 nya deh itu itu tahun 2015 2015 bukan sih kayaknya gue sempat beli itu di awal-awal itu nyobain itu yang partai pertama ngerista terus waduh itu itu stress juga ya ngerista terus tapi terakhir ternyata untuk bukan masalah hardware dikasih firmware sudah nyobain baru sabar Oh jalan pabriknya jadi kan itu M90 eh luukan repair blunt aja tapi Allah manga-nya itu terlalu terlalu Tiongkok lah jadi itu minta dirubah nih saya jadi bikin ini sendiri dibikin nah dirubah kayaknya dia nge-update si filmernya kan jadi dirubah semua kan dirubah ada yang ikon-ikon gifnya kecil juga dirubah nah itu pertama keluar tuh nggak stabil oke nggak stabil nah itu ya itu salah satu pengalaman lah tapi akhirnya dari pengalaman gitu lu ambil apa kikmahnya yang lu bisa ambil apa akhirnya apa yang lu ngerasakan waktu itu ya planning itu penting iya bener-bener oke bro Anton eh iya kalau basic sendiri sebenarnya filosofinya apa sih dalam dalam kan macam orang kan kadang-kadang ada ya kayak ada yang slogannya semakin di depan ada pengen ngasih yang terbaik buat customernya apa kalau basic sendiri sebenarnya filosofi untuk audionya apa apa nih bro ya kita apa ya kita pengennya apa ya always listening ya kita jadi pengen dengarin kita sebenarnya senang nih kalau ada customer yang Oh ini basic ini harusnya gini ini harusnya kini eh bikin ini tuh nah itu masukkan masukkan itu walaupun kadang Aduh kita udah ini udah bikin gini kita udah bagus coba ada aja yang ide kan yang itu tapi kurang ada aja tapi justru udah itu itu sebenarnya lebih bagus ya Tandanya mereka masih Tandanya itu mereka masih masukkan Iya kayak sama brand basic ya kalau kita nggak ada masuk aja kita nggak bisa jadi lebih baik-baik kan Oh jadi sebenarnya slogannya basic yang always listening itu bukan maksudnya kita mendengarkan musik tapi si apa perusahaannya mau mendengarkan customer-customernya juga gitu ya filosofinya ya ternyata ya 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 soalnya kita juga kan gede bisa 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 besar juga kan karena komunitas juga kan ya karena banyak-banyak yang orang yang udah mau nyoba basic yang udah kasih ini dengan segala ketidaksempurnaan produknya juga ya ya mereka mau berkorban deh mau berkorban dikasih juga deh nyoba kasih kayak yang terakhir kayak yang terakhir yang i7 DDN itu kan ah ah pertama kita akan pakai kabel gold terus banyak kan saya lihat di forum itu kan Oh pakai kabel silver bass lebih bagus apa segala sekarang yang kita masuk udah ganti udah kabarnya silver oh oke jadi ya kita tanpa tahu ya itulah kita dengerin terus dengerin masukan-masukan dari customer dari teman-teman semua ya bro sebenarnya basic itu selain main di audio ada ada main di yang lain lagi nggak sih ada ada line up atau produk lain juga nggak sih dibedain brand dibedain brand tadinya kita ada kabel kan mhm kabel-kabel cuman saya pikir udahlah orang udah tahu basic audio jadi kita brandnya beda Oh oke jadi tapi semuanya tetap semuanya tetap mainnya di tetap di audio gitu cuma kalau yang aksesoris ya ada kita kita ada brand Illusion itu tapi buat aksesoris komputer Oh terus ada yang buat aksesoris gadget itu brandnya ada fuf itu ada mau bikin buat aksesoris gadget oke cuma kalau udah basic orang udah taunya audio saya pikir sayang brandnya udah audio kalau dipakai ke yang lain nanti jadi ini jadi rancu kan diundang ini kutus basic kutus audio lah oke nah kalau basic sendiri bro Anton yang jadi bestseller atau mungkin yang jadi fondasi untuk penjualan nih di basic sendiri itu apa itu sekarang sekarang ini mungkin sekarang yang paling laku itu ya yang i300 mk2 ya oke i300 mk2 sama yang sama i7 itu itu nggak nyangka sih yang i7 yang ddm tuh kayaknya tadinya kita beli saat saya kita beli ayodalah yang penting basic kayak ini sepertinya tadi saya beli kita mau bikin itu buat branding doang tadi yang-beran oh basic punya yang harga segini gitu tapi ternyata jadi diterima ya orang pada ini iya iya kemarin sempat ini kan sold out sampai sempat lama habis itu barangnya gak ada mah nah itu itu juga sold out bagus semua jadi gini itu harusnya udah masuk nih udah masuk itu harusnya apa ya harusnya Februari Maret kan Februari kepotong Imlek ya Nah Februari kepotong Imlek terus Corona Iya waduh kena itu Kita kan biasa kita Kirim pesawat kan Ugan Begitu udah meres yaudah kirim pesawat Gak ada pesawat Oh ya gak ada yang terbang kan Gak ada yang terbang pesawat Jadi ditarik lagi kirim laut Makanya itu setengah tahun kebarang di jalan Oh lama banget ya Iya 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 Cuman nanti ke depan lah semoga udah Lancar jadi gak banyak putus lagi Iya mudah-mudahan Tapi sekarang juga kan kondisinya Udah semakin baik ini ngomong-ngomong kita kan di Bandung Juga udah hari ini udah Gak ada PSBB ya sekarang udah Adaptasi apa AKB AKB ya adaptasi Apa sih kanya gue gak tau pokoknya AKB lah Pokoknya kayaknya kebiasaan Kebiasaan baru New normal lah ya Iya iya Oke bro sebelum kita lanjut mungkin Kita promo dulu Tentang hari ini kan kerencana ada giveaway Nah lu bisa Ini gak Soalnya gue gak tau Rencananya mau giveaway apa Lu bisa kasih tau gak mungkin Teman-teman yang nonton Ini Bisa tau gitu apa Ini yang Yang paling ini ya Ini Basic EB20 EB20 Tuh Ada Teman-teman Ada Satu nih EB20 Ini yang pertama Terus Kita yang dari Kali murah kekali mahal aja kali ya Boleh Boleh bro Nah ini Bluetooth receiver Bluetooth receiver BR8 ya BR80 Ya BR80 Terus Iya 300 MK2 ya Iya Oh ini Satu lagi Ini Terakhir 7 Oke Mantap nih Ada Ada 4 Atau ada tambahan lagi 4 Udah Udah banyak bro Itu biasanya Cuma dari satu kok Ini Luar biasa banget Thank you banget Teman-teman Bisa clever Stand by ya Nanti di Sama seperti kemarin Aturannya Untuk Kalau teman-teman Mada mau dapat giveaway Pantengin aja terus Nanti pas di sesi Tanya-jawab Silahkan bertanya Nanti kita akan pilih 4 pertanyaan Yang paling menarik Atau yang paling Ya Unik gitu kali ya Nanti kita akan kasih Hadiah Ya Jadi stand by terus Di channel Apakah channel sih IG live Glenn Latohero N nya 2 At Glenn Latohero Oke Oke bro Anton Kita lanjut lagi ya Nah Tadi kan itu kan Kita udah cari Yang Yang bestsellernya Nah sekarang Untuk saat ini Yang lagi Difokuskan Sama basic sendiri Itu produk yang mana bro Yang tadi itu Masih sih Ya itu Yang IE300MK2 Terus IE7DD Kalau yang lain Mungkin nanti kita Yang IE81 itu Tadinya kan Nggak ada Mi Nanti kita mau pakai Mi Mau pakai Mi Soalnya sekarang Akan ada produk baru nih juga Bukan produk barunya Apa ya Jadi upgrade Upgrade kali ya Oh upgrade Batch baru Batch baru Ini ya Headphone bluetooth Sama TWS Sekarang Ketemarin Dapet Soalnya sekarang TWS Udah bagus-bagus ya Unggilen ya Gila ya Betul Betul Mantap-mantap TWS Dan brandnya juga Udah Semakin Fitur Teknologinya Juga semakin Banyak TWS Baterai juga Udah semakin lama Ya Kualitas suara Semakin bagus Itu tadi Fitur-fiturnya Juga semakin banyak Kayaknya kedepannya Bisa TWS Semua Oh Oke Jadi kedepannya Basic Rencananya Akan Masukin TWS Juga Sama Headphone Wireless Ya bro Wah Ini koneksinya Agak kurang bagus Nih Gua muter-muter Oke Ah udah Oke Oke Ya bro Bener ya Bener ya Itu yang Bakalan masuk nanti Atau yang bakalan Nanti dikeluarin Sama Basic Nah umri Saya mau nanya nih Umri kan Main musik ya Halo Ya Putus-putus sih Ah udah Udah oke Udah jalan lagi Nah saya mau nanya Umri kan Main musik kan ya Kalau musik kan Ketukan itu kan Benar-benar pengaruh ya Ya That's right Betul Nah Kenapa Kalau mic Mereka bisa wireless Nggak delay Kalau mic itu Pakai RF Kalau orang Bukan Bukan pakai bluetooth Oh kalau RF Dia lebih gak delay Gak ada delay sama sekali Tetap aja sih Tetap-tetap ada latensinya Tapi Kecil kecil sekali Gak terasa Tidak terasa Oh kalau bluetooth Masih Masih belum Gitu ya Ya kalau Kalau bluetooth sih Teknologinya Kayaknya sih Dalam setahun ini Kayaknya belum lah Mungkin 3 tahun ke depan lah Mungkin ada teknologi yang Jadi latensinya Mungkin yang semakin kecil Tapi semakin mendekati sih Semakin mendekati Yang gue lihat Beberapa TWS-TWS yang gue juga Cobain juga Emang udah semakin mendekati Oke Oke jadi itu ya Yang rencananya Akan Dilaunching Sama Basic Kemungkinan Akan ada TWS Dari Basic Kemudian ada Headphone Wireless Gitu TWS juga kan Bajak yang komen Kapan Basic TWS Kapan Basic TWS Makanya kita bikin Ya Karena banyak yang minta Juga sih Gitu Oke Jadi karena memang Udah mulai banyak permintaan Dari Customer Bahwa pengen yang Wireless Semuanya ya Ya Oke Oke bro Kayaknya kita sekarang Coba buka Sesi tanya jawab aja Ini kena udah Kayaknya sih Udah gak sabar nih Temen-temen Pasti udah pengen Nanya-nanya nih Ya kita buka Sesi tanya jawab aja Silahkan Temen-temen Music Lover Bisa bertanya Apa aja Yang berhubungan Dengan Basic Silahkan Mungkin ada juga Mau bertanya Tentang audio Kalau saya bisa jawab Saya akan coba jawab Anyway Dari Pertanyaan ini Akan diambil Empat yang Terbaik Atau terunik Atau yang paling Keren lah pertanyaannya Itu akan dapat Yang pertama Ada AB20 Dari Basic Kemudian BR80 Kemudian ada IE300 MK2 Dan IE7 DDF Ya Jadi Silahkan sekarang Oke Kita buka aja Silahkan Kalau ada yang mau bertanya Oke Ini dari Finial Basic ini bener Penerus dari brand Apa sih The Cube dulu Itu bener gak om Nah Nih Ada yang nanya Bro Anton Jadi Jadi The Cube itu Kita dulu Salah satu Itu Dulu Kita distributor The Cube Oke Ini Ngelet gak Enggak ya Enggak Kedengeran Jadi Kita dulu Itu distributor The Cube Nah The Cube Itu Ya udah Di Singapura Udah Keudahan Kita bikin brand Sendiri Basic Jadi Jadi Kalau The Cube Itu sebenarnya Brand Singapura Kalau basic itu Brand kita sendiri Dulu kita pernah Jadi distributor The Cube Oke Karena jadi Pernah jadi Distributornya ya Oke Oke Next Pertanyaan Dari Yulina Underscore Bezet Om Apa Challenger Terbesar Untuk Bisnis audio Portable Di Indonesia Apa Nih Ton Menurut lo Challenge Terbesar Untuk Membangun Bisnis audio Portable Di Indonesia Apa Ya Banyak Ya Yang Kalau Dari Segi Dari Segi Pasar Itu Sekarang Pemain Earphone Itu Makin Banyak Ya Sudah Gitu Sama Dengan Adanya Online Dulu Yang Dulu Brand-brand Cina Kayak Kazet Atau Xiaomi Gitu Gak Ada Kan Sekarang Mereka Yang Pemain Pemain Handphone Oppo Juga Bikin Earphone Terus Ada Kazet Ada Apa Nah Itu Jadi Kita Mungkin Branding Harus Kuat Itu Combat Ditor Banyak Terus Satu Lagi Dari Segi Supplier Itu Agak Tantangan Juga Untuk Bisa Mendapatkan Produk Yang Stabil Oke Kadang Kita Base Satu Bagus Base Dua Kadang Ada Dari Beberapa Sampai Nemu Sampai Nemu Fabrik Yang Benar Benar Dia Bisa Stabil Terus Itu Itu Juga Tentangan 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 Juga Oke Next Dari Rijals Basic Masuk Ke Audio Gaming Gak Gimana Nih Bro Ya Ini Mungkin Pengen Si Coba Saya Lihat Gaming Sudah Lebih Ke Ini Dululah Ke Bluetooth Dululah Oke Oke Next Very Yelas Strategi dari Om Glenn Dan Basic Audio Agar bisa bersaing Di dunia audio portable Sekarang Kayaknya ini agak mirip-mirip Sama yang tadi sih Kayaknya Ini mungkin Kayaknya buat lo nih Buat Basic Terutama ya Untuk bisa bersaing Ya mungkin Kita Harus Apa ya Dengerin Ya katanya tadi Dengerin Masuk-masuk Yang banyak Terus Kita juga Mulai Perbanyak demo Mulai dirapi-rapihin Lagi Supaya orang Bisa dengar Terus Sekarang Digital Marketing Lagi dirapihin Lagi Ya Sudah Itu ya Itu ya Poin-poinnya Ini dari Sanjaya Underscore Vika Untuk produk Basic Yang paling laris Di pasaran Apa saja Bang Ini kayaknya Kita udah bahasi Tadi Tapi mungkin Sanjaya Belum dengar Jadi lu mungkin Bisa jelasin lagi Basic Sekarang Lineupnya Itu udah Yang paling bagus Yang tadi Sekarang Itu IA342 Sama IA7 BDM Terus Yang EB12 Itu juga Abadi EB12 Soalnya Nggak sebuah Orang Itu Bisa Pakai In Ear Kalau Orang Semua Orang Itu Kalau Dikasih In Ear Ah Nggak Enaknya Jadi Masih Nyaman Dengan Ear BAT Seringan Ear BAT Jarang Oke D12 Yang Lain Yang Lain Rata Yang Paling Laku Itu Sekarang IA342 IA7 DDR Oke Sip Ini Dari Ivan Menori Kenapa Nama Brandnya Basic Bang Nah Ini Tadi karena Dulu Patennya yang Udah jadi Basic Dari ceritanya Yang tadi Yang tadi Oke Ini Dari Avizal Pak Apakah Eh Mana Gimana Agak Sedikit Delay Apakah Apakah Ada Ide Apa Sih Oh Kelewat Pertanyaannya Banyak Banget Ternyata Ternyata Gue Mesti Scroll Dulu Ke Atas Dulu Bentar Ada Itu Untuk Membuat Produk Yang Menyai Produk Membuat Produk Yang Menyai Audio Dari Cina Nah Ini Ya Kedepan Pengen Ya Kedepan Pengen Kedepan Pengen Mungkin Sekarang Kita Udah Gak Kalau Jaman Dulu Kita Ada Brand Apa Kita Copy Mentah Mentah Kan Kita Kita Udah Mulai Kabel Connector Casing Sama Driver Itu Kita Udah Mulai Custom Sendiri Maksimnya Custom Itu Kita Mulai Milih Walaupun Kita Belom Yang Paling Susah Itu Driver Driver Kena Kalau Pabrikan Pabrikan Driver Di Indonesia Belum Ada Sebenernya Memang Ya Udah Gitu Kalau Kita Mau Bikin Custom Itu Harus Banyak Banget Jadi Kita Cunai Itu Paling Dari Cembarnya Oke Jadi Kita Mungkin 5-10 Tahun Kedepan Mungkin Bisa Ya Oke 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 Next Ini Ada Bro Ini Ini Sama Namanya Sama Lu Antonius Ronald Anton Juga Basic Sudah Mulai Start Jualan Basic Sudah Mulai Start Jualan Produk Auditor Tahun Berapa Dan Produk Apa Yang Pertama Keluar 2000 Kita Sudah Kita Sudah Bahas Tapi Mungkin Nggak Dengar Bro Ini 2011 IE88 Dulu Basic IE88 Oke Ini Dari Igoi Cavalera Keberanian Apa Buat Basic Di Saat Produk Produk Luar Negeri Menggempur Indonesia Dan Produk Produk Canggih Canggih Dan Bagus Gimana Kiat Strateginya Oke Ini Gimana Bro Oh Ya Ini Balik lagi Kita Negeri Customer Lagi Lebih Banyak Customer Kalau Pasar Itu Tiap Negara Beda Beda Terus Selera Juga Beda Beda Kalau Jepang Kalau Yang Audio Teknik Itu Bas Nggak Terlalu Gede Mereka Kalau Sedangkan Di Indonesia Kan Kalau Kita Ngomong Ke Orang Awam Ya Bus Harus Gede Kalau Yang Lengkak Terkara Bus Gede Gede Gak Itu Kan Kita Menang Disitu Kita Menang Kita Menang Kita Lebih Tau Pasar Lokal Kita Maunya Seperti Gimana Terus Ada Masuk Kenapa Kita Bisa Lebih Cepat Juga Terus Ya Mungkin Promo Promo Sama Kita Ngedein Demo Mungkin Lebih Lebih Benar Benar Memang Penting Banget Untuk Ngetahui Pasar Terutama Di Satu Negara Karena Gue Merhatiin Kalau Beberapa Gue Nonton Review Luar Misalnya Di Youtube Ternyata Yang Kadang Mereka Bagus Setiap Negara Itu Ada Preferensinya Sendiri Ada Memang Yang Memang Sama Sama Pasti Semu Yang Bagus Tapi Rata-rata Ada Preferensi Preferensi Yang Berbeda Dari Setiap Negara Misalnya Oh Kalau Yang Amerika Itu Senangnya Kayak Gini Kalau Misalnya Dari China Senangnya Kayak Gini Kalau Yang Dari Jepang Kayak Gini Dari Jerman Inggris Ternyata Memang Setiap Negara Itu Ada Preferensi Orang-orang Ada Karakternya Benar Mungkin Kupija Juga Atau Bentuk Kuping Atau Lagu Yang Didengerin Juga Semua Pengaruh Terus Recording Mixing Juga Mastering Lagunya Juga Mungkin Oke Ini Gue next Dulu Ya Bro Ini Ada Pertanyaan Lagi Soalnya Kita Ngejar Banyak Aja Kita Coba Sebanyak Mungkin Kita Bisa Jawab Dululah Anugra Praventio Kenapa Bisa Tertarik Dengan Dunia Audio Apa Yang Harus Diperhatikan Ketika Mendirikan Sebuah Brand Audio Ini Cukup Bagus Pertanyaannya Bro Ya Kalau Tertarik Ya Karena Dari Orang Tua Ya Udah Nah Kalau Yang Halo Ya Ya Oke Masih Udah Masuk Tadi Sempat Sempat Tadi Sempat Kayak Ini Kayak Delay Sedikit Oke Kalau Yang Harus Diperhatikan Gimana Ya Ngomongnya Kalau Mau Bikin Brand Ya Mungkin Asal Udah Ada Fashion Udah Ada Ide Yang Mulai Mulai Dulu Aja Kali Mulai 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 Dari Yang Ada Dulu Aja Kali Oke Next Dulu Kita Kadek Backup Basic Yang Tuning Produknya Eh Mana Sini Basic Yang Tuning Produknya Lokal Ata Luar Katanya Yang Memilih Tuningannya Itu Siapa Kayaknya Kita Kita Oh Jadi Sendiri Ya Jadi Biasa Gimana bro Tadi Sampai Sampai Mana Tadi Kita Kombin Sendirah Kombin Coba Ini Bikin Namanya Pre-production Dulu Bikin Sample Dulu Kita Bikin Sample Kita Taruh Satu Fabric Taruh Satu Baru Bikin Mas Production Oke Ini Agak Sedikit Putus Putus Bro Sinyalnya Mungkin Karena Udah Banyak Yang Masuk Juga Kita Jadi Agak Putus Putus Sebentar Sebentar Oke Lanjut Ajalah Ini Dari Indra 36 Apakah Basic Tertarik Apakah Basic Tertarik Untuk Membuat IEM Model Seperti Etimotik Secara Etimotik Sendiri Di Indonesia Susah Banget Dicari Dan Fitting Ya Fittingnya Memang Sangat Bagus Menurut Saya Ya Dari Indra 36 Gimana Ini Bertahap Bertahap Jadi Ada Ada Brand Etimotik Yang Straight Down Mereka Katanya Apakah Basic Mau Bikin Seperti Itu Ada Rencana Bikin Model Seperti Etimotik Yang Straight Down Dan Yang Fokus Sama Monitoring Soalnya Etimotik Setau Gua Monitoring Ya Kalau Banyak Permintaan Kalau Pas Ada Kita Bikin Juga Nanti Kita Di Halo Ya Oke Ini Putus Putus Nih Bentar Oh Ya Ini Sekarang Udah Udah Jalan Lagi Oke Atau Nah Sekarang Udah Bagus Ya Udah Bagus Lagi Ya Udah Bagus Lagi Oke Silahkan Bro Dan Sis Kita Masih Nunggu Kalau Ada Yang Mau Bertanya Masih Buka Pertanyaan Dari Antonius Ronald Dulu Saya Pakai Basic HP 22 Apakah Ada Rencana Membuat Headphone Over Ear Nih Headphone Ada Nanti Yang Bluetooth Dulu Headphone Bluetooth Oke Tuh Anton Ada Akan Ada Bluetooth Nih Anton Ini Kalau Nggak Salah Kemarin Dapat Giveaway Dari Avara Dapat Avara AV2 Lumayan Lo Itu Dapat Barang Harga Berapa Hampir 3 Juta Waduh Boleh Dapat Dua Kali Boleh Aja Kalau Kalau Pertanyaan Dan Pertanyaan Pertanyaannya Oke Pasti Bisa Oke Silahkan Kita Masih Nunggu Pertanyaan Pertanyaan Walaupun Memang Ini Sempat Ada Sedikit Gangguan Ada Masalah Koneksi Tapi Ini Sudah Oke Lagi Ini Dari Rijal Ada Rencana Bikin DAP Lagi Nggak Om DAP Kayaknya Nggak Dulu D DAP Belum Dulu Belum Biasanya Sekarang Handphone Udah Bagus Bagus Ya Udah Itu Dari Udah Pakai Ekon Musik Sama Spotify Oke Ini Dari Michael Senjaya Basic Di Bandung Basic Benarkah Di Bandung Betul Ini Orang Bandung Kita Berdua Bandung Kampusnya Pun Sama Kuliahnya Sama Juga Di Kampus Maranata Wah Ada Saksound Nih Join Saksound Ini Gue tau Ini Orang Audio Paling Terkenal Di Kota Bandung Isak Audio Saksound Oke Lumayan Banyak Yang udah Ikut Silahkan Bro Kalau Masih Ada Yang Mau Bertanya Kita Masih Buka Sesi Pertanyaan Masih Ada Waktunya Oke Sambil Mungkin Gue Akan Scroll Ke Atas Untuk Menyapa Teman Teman Yang Sudah Bergabung Ada Om Arief Om Arief Selalu Ada Kemudian Ada Om Raymond Ada Moderator Audio Kerehore Nah Ini ada Pertanyaan Di atas Ternyata Di atas Banyak Yang Nanya Ini Dari Heves Kira-kira Karakter Suara Gimana Yang Paling Banyak Disukai Sama Masyarakat Indonesia Ya Tadi Kita Ada Bahas Ya Bas Yang Bas Ya Gede Oke Ada Lagi Enggak Coba Edward Tanujaya Pertanyaan Ini Pernah Saya Tanyakan Di Youtube Tapi Belum Terjawab DAP Sekarang Kan Support USB DAC Dengan Resolusi Tinggi Ya Kalau Jadi Alternatif Audio Interface Menurut KGlen Gimana Audio Interface Jadi Audio Interface Bisa 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 Tapi Untuk Dengerin Doang Untuk Bisa Untuk Miking Nya Kayaknya Kurang Bagus Oke Cek Cek Oh Udah Masuk Ya Ton Ah Udah Oke Sorry Ini Next Ini ada Indra36 Setup Utama Harian Om Anton Apa Setup Harian Lu Lu Pake Apa Headphone Apa IM Apa Dengerin Lagunya Gimana Dengerin Lagu Pake iPhone Ya Kalau Earphone Kadang Pake IF7 Kadang Pake TWS TWS Kalo Lagi Keluar Kemana Mana Oke Lebih Sering Itu Ini Dari Hafez Karakter Suara Basic Yang Paling Laris Di Pasaran Yang Mana Ya Oke Gimana Ton Paling Laku Paling Itu Sebenernya Kalo Yang Kelas Moral Itu Yang Kelas Entry Level IE81 IE81 Yang Yang Basnya Paling Paling Nonjok Itu Basnya Makanya Nanti Mau Dibikin Mikkan Yang Baru Kalo Yang Itu Yang Sekarang IE7 DDM Banyak Yang Suka Juga IE7 DDM Oke Oke Ini Dari Ayur 6423 Om Untuk Kualitas Audio Brand Basic Gimana Menurut Pelanggannya Nah Gimana Yang Ngasih Masukan Ke Lu Gimana Kalau Audio Kalo Audio Lebih Lebih Cocok Sama Gak Cocok Kayak Makanan Jadi Ada Yang Ada Yang Kalo Yang Tukanya Treble Atau Sukanya Vokal Mungkin Kurang Kalo Yang Sukanya Bass Atau Yang V-shape Itu Sampai Sip Udah Cocok Cocok Oke Next Lagi Anugra Praventioni Iya Om Terjadi Oh Ini Tadi Masalah Tadi Kita Sempat Ada Koneksinya Om Glenn Dan Om Anton Kan Pake Kacamata Apakah Pernah Merasa Tidak Nyaman Saat Memakaikan Terutama EM Over Ear Dan Headphone Bagaimana Cara Mengasasih Rasa Tidak Nyaman Pada Saat Menggunakannya Oke Gue aja Yang jawab Atau Lu yang Jawab Ton Gue Apa Ya Gue Kalo Pake Headphone Ya Pasti Cari Yang Nyaman Aja Si Yang Mungkin Over Ear Yang Biasanya Agak Gede Kalo Dia Agak Gede Terus Misalnya Pets Empuk Gitu Ya Itu Biasanya Cukup Masuk Kalo Gak Masalah Kita Pake Walaupun Pake Kacamata Kalo EM Biasanya Gak Masalah Kalo Gue Pribadi Karena Kita Pake Kacamata Terus Kita Gantungin Aja Jadi Ganggu Buat Indra Nah Ini Dari Hafes Nih Basic Sendiri Butuh Waktu Berapa Lama Untuk Membuat Dan Merencanakan Satu Produk Gimana Ton Tergantung Tergantung Produknya Tergantung Produknya Tergantung Kalo Kita Udah Cocok Misalnya Pas Udah Pas Udah Cocok Coba Rata Rata Paling Cepet Itu Tiga Bulanan Ya Paling Cepet Lumayan Lumayan Lama Berarti Ya Kan Kita Kirim Bolak Balik Benerin Ini Benerin Ini Nanti Dia Benerin Kirim Balik Lagi Gitu Terus Nanti Sampai Terakhir Terus Bikin Trimas Produksi Dulu Ya Itu Belum Desain Packaging Juga Oke Gitu Ya Ini Ada Ini Dari Bagus Juga Dari Joe UPM Bagaimana Rencana Jangka pendek Dan jangka panjang Dari Basic Dalam Persaingan Dunia Audio Sekarang Ini Dimana Ton Ya Kalau Jangka Jangka pendek Kita Mau Perbaiki Proposi Terutama Online Sekarang Sudah Jamannya Promosi Promosi Kalau Dulu Kan Harus Pakai PR Kita Lunci Produk Di Panggi Kalau Sekarang Semua Online Terus Banyak Masih Ke Review Juga Banyak Masih Tiap Ada Produk Baru Terutama Terutama Terus Kalau Jangka Panjang Kita Pengen Bisa Mungkin Kalau Kita Penjualannya Udah Banyak Mungkin Kita Bisa Pengen Punya Housing Sendiri Lah Jadi Pengen Bisa Produk Private Kalau Di Pabrik Itu Nyebutnya Private Mode Jadi Nanti Bentuk Basic Itu Nggak Ada Sama Yang Nggak Sama Dengar Yang Merak Merak Lain Oke Next Kita Coba Lihat Pertanyaannya Apakah Basic Berencana Bikin IEM Dengan Dua Pin Nih Dua Pin Kayaknya Nggak Belum Ya Belum Terus Traditor 09 Menurut Om Glenn Lebih baik Nyari DAP Atau DAC Ini pertanyaan 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 Kalau Ada yang Sebanyak Yang Nanya Mending Om Mending Pakai DAP Atau Mending Pakai DAC Nah Jawaban Gue Selalu Kayak Gini Lu Lebih Sering Bekerja Dengan Apa Jadi Kalau Misalnya Lu Lebih Banyak Pakai Handphone Dan Malas Untuk Nambah Sesuatu Maksudnya Bawa gadget Tambahan Lu Sering Mobile Gue Selalu Menyerangkan Lu Mending Pakai Bawa DAC Dan Sekarang Ada DAC Donggel Banyak Yang Cuma Tinggal Colok Kayak Ibaso IT02 Terus Tempotek BGVP Banyak Sekali Nah Pakai Yang Gitu Nah Tapi Kalau Misalnya Lu Gak Masalah Punya Beberapa Gadget Nah Lu Bawa HP Bawa Tablet Terus Bawa Ada Player Juga Gitu Misalnya Sudah Punya Dua Karena Orang Zaman Sekarang Punya Dua HP Terus Bawa Lagi Misalnya Player Lu Gak Masalah Dengan Bawa Banyak Banyak Ya Bawa DAP Aja Ya Karena Pasti Suaranya DAP Lebih Bagus Ya Karena Memang Itu Dia Dibikin Untuk Kebutuhan Untuk Mendengarkan Audio Secara Khususus Ya Jadi Tergantung Lu Next Daniel Anugrah 6960 Apakah Basic Berencana Untuk Melakukan Ekspansi Keluar Negeri Nah Gimana Tuan Ya Itu Apa Ya Mimpi Lah Bahkan Kita Domainnya Dot Asia Dulu Pertama Bikin Domain Dot Asia Ya Itu Mimpi Saya Itu Ya Pengen Bisa Sengaja Itu Pengen Bisa Ke Itu Bisa Mungkin Sekali Waktu 5-10 Tahun Kedepan Doakan Saja Mungkin Ya Amin 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 Oke Ini Dari Johan Os Ini Kayaknya Mungkin Johan Os Pertanyaan Terakhir Karya Kena Waktunya Kita Bersampin Mepet Johan Os 11 Simple Question Kenapa Namanya Basic Tadi Kita Udah Bahas Ya Kenapa Namanya Basic Bukan Yang Lain Dan Alasan Kenapa Orang Harus Membeli Produk Basic Ya Mungkin Kalau Yang Jawab Pertanyaan Pertama Kita Tadi Udah Dua Kali Jawab Kenapa Namanya Basic Tapi Yang Kedua Ini Mungkin Kenapa Orang Harus Membeli Produk Basic Jadi Kayaknya Mungkin Apa Kelebihannya Basic Ya Mungkin Karakter Suaranya Itu Sesuai Sama Yang Masih Rakyat Indonesia Terus Kita Ada Garansi Satu Tahun Garansinya Juga Mudah Kan Distributor Garansi Replace Juga Sama Harganya Terjangkau Harga kita Terjangkau Ya Oke Mungkin Itu Ya Pertanyaan Apa Jawaban Tentang Apa Kelebihan Kelebihan Dari Basic Oke Kayaknya Si Kayaknya Itu Aja Kayaknya Si Kita Jawab Jawab Pertanyaan Sekarang Kita Pilih Aja Saya Catatan Saya Ada Beberapa Yang Kira-kira Cukup Menarik Kita Sebutin Aja Kaliaton Yang Kira-kira Bisa Masuk Oke Yang Pertama Itu Yang Dapat AB20 Oke Semua Tolong Perhatikan Semuanya Ini Untuk Giveaway Untuk Yang Mendapatkan AB20 Adalah Ivan Menori Nanti Tinggal PM Saya Nanti Saya Akan Forward Alamatnya Ke Bro Anton Tinggal Dikirim Dari Basic Kemudian Yang Mendapat BR80 Itu Dari Indra 36 BR80 Indra 36 Kemudian Kemudian Dapat IE300 MK2 Jeng 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 PM Joe PM Joe PM Itu Yang Dapat IE300 MK2 Dan Yang Terakhir Yang Paling Gede IE7 Adalah Yulina Underscore BZ Oke Saya ulangi lagi ya Untuk Yang Dapat Giveaway Hari Ini AB20 Itu Ivan Menori Ya Itu Yang Nanya Kenapa Namanya Basic Ya Dia Yang Paling Pertama Nanya Sampai Ulang Tiga Kali Pertanyaan Itu Jadi Yang Paling Pertama Nanya Dia Dapat Kemudian Yang Dapat BR80 Itu Indra 36 Indra Juga Ini Banyak Sekali Tadi Pertanyaan Dan Beberapa Pertanyaannya Bagus Sekali Terus Ada Yang Dapat IE300 MK2 Ini Joe PM Yang Tadi Nanyain Masalah Gold Jangka Pendek Jangka Panjang Dan Yang Terakhir Yang Dapat IE7 DDM Itu Yulina Underscore Bezet Yang Nanyain Masalah Challenge Terbesar Audio Terbesar Yau Yau Yau